Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, ayo kita dengarkan Membunuh untuk membela diri dalam pandangan hukum Islam Membela diri dari tukang begal bisa mati syahid Nabi Muhammad SAW bersabda Siapa yang membunuh karena membela hartanya, maka ia syahid Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nisyai Sebenarnya, dalam kazanah kitab fikih, sudah dibicarakan tentang kedudukan hukum membunuh untuk membela diri Yang dimaksud dengan membunuh untuk membela diri adalah melakukan tindakan pembunuhan terhadap orang yang mencoba menyerang atau menyakitinya Dimana jika hal itu tidak dilakukan, maka orang yang membunuh ini bisa kehilangan kehormatannya Atau nyawanya sendiri bisa melayang Kehilangan kehormatan ini misalnya, terjadi kepada perempuan dan mungkin saja kebalikannya Yang mencoba menghindari atau membela dirinya agar tidak diperkosa oleh laki-laki hidung belang Dalam kondisi seperti ini, membunuh untuk membela diri untuk menjaga kehormatannya dibenarkan Sebagai contoh kasus, cerita Ahmad Sinta, korban begal yang jadi tersangka Murtede alias Ahmad Sinta, 34 tahun, sedang berkenderaan motor seorang diri saat dihadang empat begal Di Jalan Raya Desa Ganti, Kecematan Praia Timur, Lombok Tengah Ketika itu, Ahmad Sinta hendak mengantar makanan dan air hangat dalam termos untuk keluarga yang tengah menjaga ibunya yang sakit Dan dirawat di rumah sakit di Lombok Timur Di perjalanan yang sepi dan gelap itu, Ahmad Sinta diikuti oleh empat orang yang ternyata begal Para begal terus mendekat, menyerempet motor Ahmad Sinta Namun, dia masih bisa menghindar, hingga akhirnya mereka menghadang Ahmad Sinta yang seorang diri Singkat cerita, karena dihadang, Ahmad Sinta terpaksa turun dari motor Ia turun dari arah kiri dan langsung ditebas seorang begal yang berbadan besar sebanyak dua kali Begal lainnya juga turun dari motor dan ikut menyerang Ahmad Sinta Saya melawan, daripada saya mati Saya pakai pisau dapur yang kecil Tapi karena mereka yang duluan menyerang saya, membela diri Seandainya dia tidak melakukan kekerasan pada saya dan menghadang Saya ingin lari, tapi dia justru mendebas saya berkali-kali, katanya Ini adalah salah satu pragman upaya bela diri Ketika seorang atau kita sendiri hendak direngut kehormatan Atau bahkan nyawa sendiri itu dibanarkan Kembali ke dalam keterangan dalam kitab fikih Syekh Abu Bakar Al-Hizni dalam kitab Kifayatul Al-Ahyar Mengistilahkan aktivitas perampasan pembegalan yang berujung padang kehilangan nyawa Ia menyatakan Siapa yang menyerang seorang muslim tanpa ada alasan yang dibenarkan Dengan tujuan untuk memuduhnya Boleh muslim itu untuk melawan jika dia tidak kabur Atau berlindung di suatu tempat atau upaya lainnya Jika ia mampu mencari tempat berlindung Maka wajib baginya untuk berlindung dulu Karena seorang muslim diperintahkan untuk membebaskan dirinya dari aktivitas yang lebih hina Karena menghabisi nyawa atau merampas milik orang lain pada dasarnya adalah perbuatan hina Dan ini adalah pendapat yang sahih dan aneka ragam pendapat Dari kutipan di atas kita dapat menarik dua kesimpulan mendasar Tentang persoalan hukum membunuh untuk membela diri Pertama Orang yang tidak memungkinkan lagi baginya untuk menghindar atau melarikan diri Dari orang yang mencoba menyerangnya Maka ia diperbolehkan untuk membela diri Di antara bentuk membela diri yang diizinkan adalah Menghilangkan nyawa orang yang mau menyerang jika memungkinkan Dan itu merupakan jalan terbaik Yang kedua Jika masih memungkinkan untuk melarikan diri atau mencari tempat pelindungan Maka mencari pelindungan lebih diutamakan Karena pada dasarnya Menghindar dari melakukan sebuah keburukan atau kehinaan Termasuk dalam hal ini adalah menyakiti atau menghilangkan nyawa sesama manusia Itu lebih utama Lebih utama membela diri dengan membunuh atau meminta pertolongan Masih mengutip Syekh Taqiyuddin Al-Hizmi Menurutnya salah satu pendapat lemah dari pesoalan membunuh untuk membela diri Adalah tidak mencari pelindungan dan bertahan untuk melawan Lalu saat melawan Apakah orang yang hendak diizalimi Boleh langsung melawan dengan Seperangkat alat yang bisa menghilangkan nyawa seperti sajab Atau senpi Syekh Taqiyuddin Al-Hizmi dalam kifayatul Ahayyar melanjutkannya Dan melawan orang yang hendak menyakiti kita Jika tidak memungkinkan mencari tempat pelindungan Maka ia boleh melawan orang yang menzalimi Dengan syarat harus melawan secara bertahap dari paling ringan Jika memungkinkan membela Hanya dengan ucapan teriak atau meminta tolong kepada orang-orang Maka ia boleh melakukan serangan dengan pemukulan Jika membela diri hanya memungkinkan dengan melakukan pemukulan Maka ia hendak melakukan dengan bertahap Dimulai dari tidak menggunakan alat Jika memungkinkan dengan tangan kosong Jangan memukulnya dengan cambuk Jika memungkinkan dengan cambuk Jangan memukulnya dengan kayu Jika memungkinkannya dengan kayu Jangan menggunakan benda tajam Karena orang yang menyerang Orang lain itu adalah orang yang zalim Orang yang zalim itu orang yang mengobarkan permusuhan Dan orang yang mengobarkan permusuhan Pada dasarnya boleh diperangi Dan orang yang boleh diperangi Tidak wajib mendapatkan perlindungan Dari pernyataan Syekh Taqiyuddin Al-Hizni Seperti disinggung sebelumnya bahwa Sebenarnya lebih utama bagi orang yang hendak dihabisi nyawanya Untuk menghindar terlebih dahulu Termasuk dari menghindar ini Adalah bateria atau memohon pertolongan dari pihak keamanan Kalaupun harus melakukan perlawanan dengan berduel Tepikih menjelaskan untuk melakukan perlawanan dalam batas membela diri Artinya Jika tanpa harus menyakiti Lebih utama dibandingkan sampai menyakiti Apalagi sampai menghilangkan nyawa Demikianlah penjelasan singkat ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya